8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 34 Di antara cinta, penderitaan, dan kesetiaan Pertempuran yang mahadasyat sudah tidak dapat dicegah lagi Lan Wugui segera menggerakkan hawa saktinya untuk membinasakan Dohu secepat mungkin Dari jarak lima tombak ia melesat cepat dengan Lan Wuguan Yingzi, Halimun Biru membuka bayangan Sebuah hilmu langka yang sekali bergerak melancarkan 24 serangan dengan kecepatan yang sulit diukur Tubuhnya yang berselimutkan Halimun Biru sebentar hilang sebentar nampak Sepertinya tidak ada ruang atau waktu lagi untuk melepaskan diri dari serangan ini Namun Dohu dengan posisi tubuh sejajar dengan bumi melejit ke arah Halimun Biru itu dengan tangan kanannya terbuka lebar Gerakannya seperti seekor naga menyongsong bola api Dua tenaga raksasa yang berlainan sifat bertemu di udara dan menimbulkan suara yang memekakkan telinga Ciuut, blaar Tubuh Lan Wugui terpental sejauh dua tombak begitu bertemu dengan tangan kanan Dohu yang terbuka lebar Ia sangat terperanjat dan tidak menyangka anak muda bertangan buntung itu memiliki kekuatan sinkang Mujijat, HMM, Hawa Saktik Sing Longguan Sandongkuan Sungguh tidak kuduga semuda ini sudah bisa menguasainya Dohu Sungkan untuk membiarkan Lan Wugui berpikir, segera ia mengirimkan serangan susulan Lengan kirinya yang kosong itu menyambar-nyambar untuk melakukan totokan-totokan Lan Wugui meladeninya dengan tidak kalah hebatnya Makin lama pertempuran itu semakin menegangkan Tubuh mereka berkelebat begitu cepatnya sehingga sulit dibedakan satu sama lainnya Begitu halimun menutupi tempat pertempuran Orang-orang hanya bisa melihat sebuah bayangan melejit-lejit yang dililit-lilit oleh tebalnya asap halimun Namun begitu Dehu menghempas lengan kosongnya, halimun itu seperti ditiup oleh angin puyuh dan kemudian menghilang Lan Wugui yang melihat setiap serangan dapat dipatahkan, menjadi marah sekali Sekonyong-konyong ia melengking dengan suara mengeluh Lan Wugui, halimun biru memuntahkan badai salju Begitu dasyat jurus ini Tubuh hilbis biru ini berputar seperti gasing dan dari putaran itu tampak selimut kabut berwarna biru tua Beberapa detik kemudian dari kabut itu menyambar bola-bola putih seperti peluru yang dingin luar biasa Dehu mencelak saking terkejutnya, karena ia seperti menyentuh gumpalan es yang kekuatan membekukan aliran darah Bola-bola es itu meluncur cepat sekali ke arah 18 jalan darahnya Dengan melayangkan tubuhnya ke atas dengan posisi kepada di bawah, Dehu menggerakkan lengan kosongnya sebagai tameng Namun tidak urung sebutir bola es itu mengenahi dada kirinya Deng Dehu merasakan separuh dari tubuh lumpuh Bagian tubuh yang terkena bola itu terdapat tanda biru tua sebesar telur angsa Dalam keadaan yang berbahaya itu, Dehu mengambil keputusan menggunakan ilmu udang bay yang sering dilatihnya bersama Yang Jing Yaitu satu jurus rahasia yang dinamakan Jiugong Sibatui, 18 tendangan 9 pilar Tubuhnya melesat bagaikan burung Raja Wali dengan posisi tangannya membentuk 9 lingkaran yang mengeluarkan hawa mujijat menderu-deru Beberapa detik kemudian butiran-butiran es itu telah dibungkus dengan 9 lingkaran Kemudian tubuh Dehu meluncur seperti pilar-pilar istana langit yang menindih dan menggilas badai es itu Begitu ia merapat dengan Lan Wugui, mendadak ia menggeliat seperti naga keluar goa Sambil mengirim pukulan Xinlong Cuohet Xindi, naga skati menghisap inti bumi Xinlong Guan San Dong Kuan jurus ke-27 Hebat bukan men, lengan kosong yang menahan tubuh Dehu seolah-olah seperti lintah yang menghisap tenaga sakti inti bumi Sedangkan tangan kanan melepaskan arus tenaga itu dan menghantam tepat di dada sebelah kiri Lan Wugui Us, plak, des Tubuh Lan Wugui mencelat keras sekali seperti dihantam godam ribuan kati Ia menjadi pontang-panting menyelamatkan diri dari arus tenaga mujijat ini Akibatnya kristal-kristal es yang bersembunyi di balik halimun biru tua itu mendadak sirna bersamaan dengan terhempasnya tubuhnya bagai daun pisang Ia berbisik lirih Xinlong Chuo Hexin Di, ilmu pendekar Tian San yang pernah membuat nenek moyangku tidak bisa makan tidak bisa tidur untuk menemukan titik kelemahannya Tidak ku sangka ilmu ini hidup lagi di dalam diri pemuda ini HMM, kebetulan, ingin ku tahu sampai di mana kekuatannya menghadapi Lan Wu Fayang Gu, halimun biru menyusup tulang Sambil menghindarkan diri dari serangan susulan Dohu, Lan Wu Gui mulai memainkan Lan Wu Fayang Gu Ia bergerak menyusup-nyusup ke dalam gelombang serangan Xinlong Chuo Hexin Di Ilmu ini membuatnya seperti kebuang menyusup-nyusup ke semua celah yang terbuka Dohu dapat merasakan getaran arus sangat kuat menyusup-nyusup Dan dalam waktu yang sangat cepat, lima jari Lan Wu Gui sudah menampar ketiak lengan tunggalnya Siut, plak Dohu merasakan serangan iblis biru ini semakin meningkat dan semakin berbahaya Rupanya Lan Wu Gui sudah mulai mengeluarkan ilmu-ilmu simpannya Juga tenaga sakti yang dilepaskan tidak setengah-setengah lagi, melainkan sepenuhnya Sementara itu Xinlong dan Juwen Ai yang memperhatikan jalannya pertempuran menjadi sangat tegang Karena mereka juga merasakan desiran-desiran hawa maut yang luar biasa Tajamnya akibat dari dua tenaga sakti yang saling berbenturan dan saling menekan Hu di ternyata mewarisi ilmu-ilmu Tien San Bai pada tingkat yang paling tinggi Sepertinya si Kuang Ming Tashai hidup kembali di dalam dirinya Demikian Xinlong berkata-kata dalam hatinya Long Tuako, mengapa tidak membantu Hukoko? Tiba-tiba keluar perkataan ini dari mulut Juwen Ai seperti berbisik Juwen Ai sendiri juga merasa terkejut sekali Sebab ia tadi hanya membatin dan tidak disangkanya mencelos keluar Gan Guniang, Hudi masih bisa mengatasinya Kita lihat dulu bagaimana perkembangannya Dilihat sepintas, Hudi tidak berada di bawah angin Sementara itu pertempuran berjalan semakin hebat Gempuran-gempuran tenaga sakti Kian mencapai pada titik pamungkas yang paling berbahaya Sambaran-sambaran tangan tunggal Dahu membuat Lan Wugui sibuk menyelamatkan diri Sedangkan berondongan halimun biru yang bergulung-gulung disertai menyeruaknya berbagai macam jurus dan pukulan membuat Dahu mencelat-celat Kian kemari menghindarkan diri Kain yang menutup kaki, dada, dan juga perut tampak sebagian berubah menjadi serpihan-serpihan halus terlanda Hawa pukulan yang tajam yang berganti-ganti sifat itu Kadang-kadang panas membara, namun di lain saat berubah dingin membekukan Dung Lin, mendapatkan lawan yang dapat mengimbangi ilmu-mu kau makan sendiri, mau enaknya sendiri, harus dibagi-bagi dengan kuhi, hi, hi, hi Bagaikan siluman tanpa tangan dan kaki, sekonyong-konyong si Madekun jeruduk ke medan pertempuran dengan membawa serangkum pukulan yang luar biasa hebatnya ke arah Dahu Kera dia menyerang benar-benar seperti seekor buaya siluman dengan kepala bergerak terlebih dahulu Dan begitu hampir sampai ke arah kurbannya, secara tiba-tiba tubuhnya membalik mengirimkan pukulan dengan kedua tangannya yang sudah beruntul Dua kaki sebelum serangan itu mengenai kurbannya, Dahu sudah merasakan betapa dasyatnya pukulan itu Karuan saja ia menjadi sibuk luar biasa karena pada saat yang sama, Lan Wugui juga menyerang dengan pengorahan Sinkang sepenuhnya Manusia-manusia curang dan tidak tahu malu Ksinglong segera ingin menerjang, namun ia tidak keburu, karena ia melihat Dahu secara mendadak menjatuhkan dirinya bukan menghindari serangan Tetapi ia tengkurap seperti seekor naga mendekam dari mulutnya keluar lengkingan yang sangat keras Ksinglongguan sandongkuan Gabungan dua hawa sakti dari dua orang datuk nomor satu di dunia Kangau bertemu dengan lengan tunggali yang menyeruak bagai naga menerjang mangsanya Akibatnya sungguh terlalu amat luar biasa Bumis seakan-akan diguncang oleh badai yang dasyat luar biasa Debu tanah membubung setingga empat tombak, dan batu-batu besar berterbangan tidak karu-karuan larinya, sedangkan pohon-pohon di sekitar itu seperti dihantam ratusan kapak sehingga rontok bersama daun-daunnya A'ah! Ksinglongguan sandongkuan, tingkat tinggi Kedua manusia iblis itu terpaku melihat kedasyatan ilmu Ksinglongguan sandongkuan Si Madekun berdiri hampir-hampir tidak percaya, hanya dengan satu lengan saja Pemuda sakti itu dapat menahan serangan dua tenaga sakti yang menyerangnya pada saat yang sama Sedangkan Dehu terlempar sejauh enam tombak, dan wajahnya menjadi pucat, dan dari mulutnya menetes darah segar Hua A'ah! Hudi, Hukoko, Ksinglong dan Juenai melayang cepat ke arah jatuhnya Dehu Hudi, bagaimana? Hukoko, bagaimana keadaanmu? Long ke Aimei, segeralah pergi meninggalkan tempat ini Pergilah kepada Jendral Gan atau wayahmu Aimei dan katakanlah semua yang kita dengar di sini Jangan sampai terlambat Negara dalam keadaan berbahaya Pergilah ke arah barat Kemudian, 40 li dari kanal besar ada sebuah rumah tua di tepi desa Masuklah, kalian akan bertemu dengan Jendral Gan Cepat, pergilah sebelum terlambat, aku akan mencari akal untuk melepaskan diri dari tangan mereka berdua Karena dua orang ini tidak mungkin bisa kulawan sendirian Cepat pergilah Hudi, Hukoko, Ah, Hudi aku sangat bangga memiliki adik seperti dirimu Hudi, semoga engkau dapat menemukan kebahagiaanmu Aimei, kalau ketemu Jing disampaikan bahwa aku kepingin bertemu dan berbicara hal yang penting Akanku sampaikan Maka dengan cepat Xinglong menarik tangan Jun Ai dan dibawa lari secepat terbang ke arah barat Kedua manusia iblis itu sudah akan mengirim pukulan maut ke arah dua bayangan itu Tetapi Deho Keburu kembali menyerang mereka berdua Ho, 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 Dung Lin mari kita bereskan pemuda ini, karena kita hanya memiliki waktu sedikit Aku tidak percaya Xinglongguan Sandongguan mampu menahan gempuran ilmuku dan ilmumu pada saat yang sama Aoyo Sedetik setelah Sima Dekun berkata demikian Kedua iblis itu sering tak menggerakkan ilmu pamungkasnya untuk mengakhiri hidup Dahu Lan Wupo YGUGE, Lan Wusenling En Aki Ulai, Halimun Biru menghancurkan tulang, Halimun Biru merogoh Sukma Waiksian Esoudiksian, lingkaran merontokkan bumi Dahu melihat dari kedua orang sakti itu mencuat dua gelombang kilat yang satu berwarna biru yang terang sekali, dan satunya lagi merah membarah Dahu sejenak terkesiap melihat kedasyatan dua ilmu maut kedua iblis itu Ia tidak memiliki pilihan lain kecuali juga menyambut serangan itu Ia melengking nyaring seperti seekor naga mendesak keluar dari goa yang mengurungnya Senlong Ki yang ksingkong men, Dewa Naga Mendobrak pintu kewampaan Belaa Kukoko Tandasaru Manusia manusia iblis, curang, dan tidak tahu malu, tunggulah pembalasanku Di antara deburan pertemuan tiga tenaga sakti mahadasyat itu, sesosok bayangan merah melesat dengan kecepatan fantastis menyambut tubuh delau yang terlempar dan dibawa lari dengan sangat cepat. Kedua iblis itu juga terlempar sejauh dua belas. Pembak Wajah Sima Dekun tampak pucat pasi, sedangkan dari balik topeng biru tampak merembes darah kental membasai kain yang menutup wajahnya. Ah, grunglin, ilmu apakah itu? Luar biasa dasyatnya. Dekun, aku kira itu gabungan ilmu Seng San Feng dan Sik Wang Ming untuk meluluh lantakan ilmu nenek moyangku lanwu pohwai guge, lanwu senling nakulai. Ah, betapa dasyatnya. Aku tidak yakin akan mampu mengatasi pemuda itu seorang diri. Hi, 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 jangan kecewa dulu, aku baru menggerakan separoh dari ilmuku. Ilmu terdasyat yang kumiliki belum sempat kugunakan, bayangan merah itu sudah membawa kabur pemuda itu. Siapakah wanita itu? Getaran hawa sakti dan gingkangnya dapat ku rasakan tadi. Mari kita menoleh ke belakang sejenak untuk melihat apakah yang terjadi sesungguhnya dengan si Doho setelah terkena racun bunga merah. Dengan hati yang merasa bersalah, merasa tidak berharga, dan rendah diri, Doho terus berlari menyusuri hutan-hutan belantara. Dengan langkah yang sempoyongan ia tampak seperti orang gila sambil berbicara seorang diri. Walaupun tidak nampak tanda-tanda ia menangis, namun pemuda perkasa ini menitikan air matanya. Fong Mei, maafkanlah aku manusia hinadina yang tidak tahu diri ini. Pemuda buntung dan miskin berani. Mencintai gadis seagung dan secantik dirimu. Doho. Doho, manusai celaka yang menjemuhkan. Racun yang mendekam di lengan kanannya membuat lengan itu merah ke hitam-hitaman. Ia tidak memperdulikan semua itu, bahkan terus menggerakkan ginkangnya menuju ke puncak eme Ishan. Udara waktu itu dingin menusuk tulang. Sampailah ia ke makam pengemis sakti tangan kilat, Asing Yei Tung. Ia membaringkan tubuhnya di atas makam itu. Asing Yei Tung Dasi, sampaikanlah maafku kepada cucumu, Asing Lifong. Tanda petik. Ia terus mengatakan kalimat yang itu-itu saja, sampai akhirnya ia jatuh tertidur di atas kuburan itu berbantalkan buntalan Lifong. Pengah malam buta, ia terbangun karena desir angin begitu dingin menusuk tulang-tulangnya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di bawah kepalanya. Segera ia merabah, dan ia merasakan ada benda keras di dalam buntalan Lifong. Segera ia membalikan tubuhnya, dan mencium buntalan itu. Ia merasakan semacam bau harum yang sering dia cium pada saat berdekatan dengan Lifong. Lifong Mei, buntalan ini mengingatkanku tentang dirimu. Aku tidak tahu di manakahkah saat ini. Ketika ia mencium buntalan itu, hidungnya kembali menyentuh semacam benda keras dan panjang. Ia ingin membuka buntalan itu, namun ia merasa ragu-ragu. Namun benda keras itu membuat hatiku ingin sekali membukanya. Maka dengan menabahkan hatinya, perlahan-lahan ia membuka buntalan Lifong. Ada tanda seru. Betapa terkejutnya Doho ketika membuka buntalan itu, ternyata ada sebuah tangan kiri yang sudah mengering. Lifong Mei betulkah ini tanganku sebelah kiri? Mengapa kau menaruhnya di dalam buntalanmu? Tidak jijikah kau? Lifong Mei, apakah kau juga mencintaiku seperti aku mencintaimu? Tetapi mengapa engkau lari meninggalkanku? Ternyata Lifong selama ini menyimpan lengan kiri Dehu dengan hati-hati. Walaupun sudah mengering, tetapi nampak bersih. Kuku-kuku dan kulitnya masih menempel dengan baiknya walaupun sudah tidak berdaging lagi. Dehu menjadi sangat terharu, dan ia sedikit terhibur dengan kenyataan ini. Selagi ia termenung sambil menatap sinar bulan purnama, ia mendengar seseorang di atas pohon agak jauh dari tempatnya berbaring sedang tertawa terkekeh-kekeh melihat tingkah langkunya. Hi, 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 pemuda yang lagi ditinggal kekasihnya, keracunan hebat, dan terserang penyakit gendeng, sedang berbaring di samping kuburan Hsing Yei Tung Sobatku yang sudah mampus mendahului ku. Hi, 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 ku taksi rumurmu tidak akan lebih sampai matahari terbit. Dehu memperhatikan orang yang terkekeh ini. Seorang laki-laki tua yang memakai jubah seperti seorang tosu, namun di punggungnya nampak ngantung sebuah keranjang obat yang tampak kelihatan buntut dan kuno. Wajahnya segar seperti seorang perawan muda walaupun ia sudah berumur sekitar 60 tahun. Orang tua gagah, kalau besok saat matahari terbit, aku sudah mati, tolong kuburkanlah mayatku di samping Hsing Yei Tung Dasi, pendekar besar Hsing Yei Tung. Setelah sampaikan kabar ke perguruan ku Tien San Bai bahwa si Dehu sudah mati keracunan. Eee, pemuda edan, enak saja ngomong seperti itu sama orang tua. Kalau sudah mati, ya mati, pakai minta ini dan memberi tugas lagi, betul-betul pemuda gendeng. Selama aku hidup, belum pernah ada orang titip pesan seperti itu kepadaku. Oho, selama kau hidup. Apakah kau orang tua sudah pernah mati? Coba ceritakan dunia orang mati itu kepadaku? Apakah di situ aku bisa memperdalam ilmu silatku? Babo, babo, benar-benar pemuda edan, tidak sadar umurnya tinggal beberapa jam, tapi masih saja nyerocos dengan kata-kata gendeng. Walaupun aku sudah gendeng dan mau mati, tapi malam ini adalah malam yang paling membahagiakan sekaligus paling menyedihkan. Membahagiakan, karena orang yang ku cinta juga mencintaku. Paling menyedihkan karena orang yang ku cinta, pergi meninggalkanku seperti melihat orang cacat kudisan. Yang berbau busuk, hi, hi, pemuda busuk dan tidak tahu malu sepertiku, kalau besok pagi mati, ya, malah kebetulan sekali. Orang tua gagah jangan lupa dua pesananku tadi, kalau tidak terlaksana rohku akan melayang-layang mengodamu sampai jengotmu yang berwarna dua itu putus separoh-separoh. Sebagai imbalan, ayo katakan apa yang bisa ku perbuat bagimu supaya engkau tua juga berbahagia. Mau main peta umpet, main catur, atau main gundu, akan kulayani dengan segenap hati. Aduh celaka betul, sial betul, bukannya bertemu kera seribu tahi, malah bertemu pemuda edan. Hi, 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 memang tahi kera lebih berharga dari diriku. Hi, pemuda edan, jangan pikir kera tahi seribu itu tidak berharga. Eit, sebentar, kau tadi mengatakan soal main catur, apakah kau bisa mengalahkan aku? Ku tanggung, tidak lebih dari 23 kurang satu langkah, engkau pasti keok di tangan pemuda edan sepertiku. Ayo, tapi ingat dua permintaanku tadi? Walah ah ah ah, sudah edan, sombong lagi, ayo. Dengan cekatan orang tua itu menggelar papan catur terbuat dari kulit buaya, ini membuat dehu terlolong-lolong kagum. Biji-biji caturnya lebih hebat lagi, terbuat dari berbagai binatang kecil yang seolah-olah masih hidup. Dehu memegang biji hitam, dan lawannya putih. Dalam waktu sekejap mereka sudah terlelap dalam permainan catur yang makin lama makin seru. Pada langkah ke-20, tampak keringat mulai menetes-netes dari dahi si kakek. Dalam keadaan tegang-tegangnya, tiba-tiba terdengar suara mencicip dari atas sebuah pohon siong. Si kakek diam tidak menggubris, namun dehu tiba-tiba berbisik di telinga kiri kakek itu. Tuan, itu di akara seribu tahi. Maksud dehu adalah mengolok-olok si kakek, tidak taunya si kakek bersikap sangat serius dan nampak tegang. SSST, jangan bergerak, tahan nafas sebentar, dan juga jangan menggerakkan mata. Dehu jadi ikut tegang melihat si kakek seperti tosu itu tegang. Beberapa saat kemudian, ia melihat seekor kera kecil saja, namun warna, bentuk, dan kegesitannya sangat berbeda dengan kera-kera pada umumnya. Gerakannya seperti Raja Wali menyambar, dengan metu jelalatan ke segala arah. Mendadak ia melompat tempat di papan catur, dan pandangannya seperti terpesona melihat biji-biji catur itu. Diambilnyalah biji-biji catur itu satu demi satu. Hampir-hampir dehu menggerakkan tangannya untuk menghalau pergi kera itu karena ia sudah berada di atas angin, tinggal tiga langkah kurang satu, si kakek pasti dapat dibuat keok. Namun ia mengurungkan niatnya, karena ia melihat metu si kakek seperti memberi perintah jangan bergerak. Setelah mencium dan menjelat-jelat biji-biji catur itu, tiba-tiba terdengar suara seperti orang kentut, dan diikuti keluarnya benda-benda aneh dari celah-celah paha si kera. Beret. Karuan saja dehu menjadi seperti berhenti jantungnya dan menahan nafas dalam-dalam. Mengapa demikian? Dehu melihat kera aneh itu buang kotoran di papan-papan catur. Perbuatannya ini dilakukan berkali-kali sambil tetap mencium biji-biji catur itu seperti orang yang bertemu kekasihnya. Bau yang disiarkan oleh kotoran itu berganti-ganti entah berapa kali, sepertinya kotoran itu memiliki seribu bau yang berbeda-beda. Selang beberapa lama, kembali dehu melihat keanehan, biji-biji catur yang dicium dan kemudian terkena kotoran kera itu satu demi satu meleleh kemudian hilang begitu saja. Begitu biji terakhir juga ikut meleleh kemudian lenyap, si kera dengan gerakan seperti kilat saking cepatnya, sudah pergi meninggalkan papan catur itu. Sementara dehu masih terlolong-lolong bingung melihat tingkah laku si kera, tahikra, dan lenyapnya biji-biji catur itu, sekonyong-konyong si kakek bergerak cepat sekali dan tahu-tahu dehu telah tertotok tidak bisa bergerak sama sekali. Hei, kakek tua, apa yang kau lakukan? Si kakek diam saja, tetapi dengan tenang ia mengambil sebuah tongksing beis, mangkok kecil terbuat dari batu hitam legam, dan mengambil tiga sendok tahikra itu. Dicampurnya kotoran kera itu dengan arak longyan. Dari dalam tongksing beis itu, dehu melihat seperti ada cairan mendidih sampai mengeluarkan uap yang berbau keras sekali. Setelah menunggu kira-kira, sepeminuman dehu, orang tua itu membuka mulut dehu dengan paksa, dan dimasukkan cairan itu ke dalam mulutnya. Begitu mencium bau yang luar biasa kerasnya, ingin dehu memuntahkan cairan itu ke muka si kakek. Tetapi ia tidak bisa berbuat itu, selain ia tertotok tepat di jalan darah pusat, orang tua itu dengan cepat memencet hidungnya. Sehingga dengan lancar cairan itu masuk ke perutnya. Dehu merasakan hawa panas bergerak di dalam perutnya, dan hawa panas itu seolah-olah mau melelahkan semua isi perutnya. Keadaan itu berjalan hampir satu jam lamanya. Dehu memandang orang tua sambil mendelik marah, namun si kakek tidak mempedulikannya, malahan ia asyik memasukkan tahikra itu ke dalam kotak-kotak obat yang terbuat dari batu giyok berwarna hijau tua. Selang beberapa lama, dehu muntah-muntah, dan menjadi sangat terkejut melihat cairan merah ke hitam-hitam keluar dari mulutnya. Begitu sampai di tanah mencair seperti terbakar kemudian habis. Dehu memuntahkan cairan itu hampir enam kali. Begitu selesai memuntahkan cairan itu, tubuhnya menjadi ringan dan ia melihat lengan kanannya berubah menjadi normal lagi. Nah, kau beruntung bisa diselamatkan jiwamu dengan kotoran keras ribu tahi tadi. Besok begitu engkau bangun, pergilah buang air besar, dan makanlah buah ini. Racun bunga merah itu sudah hilang, demikian juga peredaran hawa sakti yang bergerak di seluruh jalan darah di tubuhmu tidak akan menjadi liar pada saat meluap api amarahmu. Engkau termasuk beruntung karena kotoran keras ribu tahi itu menghasilkan obat pemunah racun yang hebat dan juga memperkuat yang kang. Sambil berkata begitu, orang aneh itu menyodorkan buah semacam buah li namun berwarna ungu tua. Dehu kini mengerti bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang tabib pandai. Diam-diam ia menggerakkan sinkangnya, ia menjadi heran sekali, karena hawa sinkang bergerak begitu cepat dan kuat. Cepat-cepat ia berlutut di hadapan orang tua itu. Laoki Ampual, maafkan Bu Ampual yang berlaku kurang ajar. Kalau boleh tahu, sedang berhadapan dengan siapakah Bu Ampual? Ho, ho, pemuda baik, pemuda hebat, bangunlah, aku hanyalah seorang tabib kecil yang mengandalkan satu jariku ini untuk menotok orang sakit. Sin Zito Yaowang, Raja Obat Jari Sakti, ah, maafkanlah metu Siawta yang buta. Siawta bernama Sidahu dari Tianshan Bai. Hudik Siong, biarkanlah tubuhmu menjadi sehat dan semeluh betul. Hawa amaishan sangat bagus untuk memulihkan tenagamu barang beberapa minggu. Jangan biarkan kelemahan hatimu merusak hawa sakti yang sudah terpupuk bagus. Sekarang aku akan pergi, oh ya, kalau menjumpai seorang gadis muda bernama Namita, iya muridku, sampaikanlah aku menunggunya di dekat kanal besar. Selamat tinggal Hudik Siong. Yaowang, jadilah Oki Ampual sudah tahu apa yang akan terjadi di dekat kanal besar. HMM. Sin Zito Yaowang hanya menanggukan kepalanya sambil meninggalkan pegunungan amaishan. Mulai hari itu dehu tinggal di puncak amaishan untuk menunggu luka-lukanya menjadi baik. Ia melawan kekosongan hatinya, perasaan tidak layak dan bersalah, ditindasnya dengan kera melatih ilmu-ilmu secara keras. Gadis baju merah itu membawa dehu ke arah barat. Wajahnya yang cantik jelita itu tampak berderai-derai air mata. Hukoko, jangan mati, jangan mati, aku tidak mau hidup di dunia ini tanpa kau. Hukoko, bukalah matamu dan jawablah pertanyaanku, ketahuilah, aku pun mencintai kau, Hukoko. Dengan terus berlari dengan sangat cepatnya, Lifong akhirnya sampai di sebuah telaga di pinggiran kota Tianjin. Dia membaringkan dehu di tepi telaga itu, dengan penuh kasih sayang, ia membersihkan bekas-bekas darah yang membasahi muka, mulut, dan dada dehu. Sementara itu dehu pingsan dengan membawa luka yang sangat hebat. Jalan pernafasannya sangat lemah, bahkan degup jantungnya seolah sudah mau berhenti. Setelah Lifong merasa cukup bersih, membawa dehu memasuki pinggiran kota Tianjin. Hampir setiap orang yang berpapasan dengannya selalu menoleh sambil menggelenggelengkan kepalanya. Memang apa yang dilakukan Lifong sangat mengundang perhatian orang yang lalu lalang. Seorang gadis cantik jelita, dengan rambut tautan memasuki pinggiran kota dengan menggotong seorang pemuda buntung yang kelihatannya sudah mati. Lifong tidak mempedulikan matematis setiap orang yang ditujukan kepadanya, dengan cepat ia menuju ke sebuah rumah yang membuat berbagai macam model dan ukuran peti mati. Dipilihnya peti mati yang paling sederhana dan baik dengan penutup terbuat dari bahan yang bening seperti kaca. Dengan jari-jarinya yang kuat, ia membuat lubang-lubang di atas penutup itu. Begitu selesai, ia menaruh buntalannya di bagian atas, baru tubuh dahu dibaringkan berbantalkan buntalan itu. Tukang-tukang dan pemilik usaha peti mati itu menjadi terheran-heran dan kasihan melihat Lifong. Dan yang lebih mengejutkan mereka lagi adalah Lifong juga turut masuk ke dalam peti itu, dan dalam waktu sekejap peti mati itu terbang meninggalkan tempat itu.